Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru hebat Perkenalkan, saya Ibu Nawarul Muniro, Sanjana Teknologi Pertanian Pada kesempatan ini, saya sebagai Kepala TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan Alhamdulillah, pada tahun pelajaran 2022-2023, TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan terpilih sebagai sekolah penggerak Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktek baik tentang implementasi kurikulum merdeka di lembaga kami Dalam implementasi kurikulum merdeka di TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan Tentunya kami berdiferensiasi yaitu berpusat kepada anak Baik itu pada pembelajaran intrakulikuler maupun P5 Di dalam intrakulikuler, sumber belajar yang kami gunakan sudah bervariasi Mulai dari penggunakan buku cerita, mengajak pengalaman langsung kepada anak Maupun kita ajak menonton video Dari pembelajaran intrakulikuler tersebut, tentunya sudah berpusat kepada anak Kami berusaha untuk melibatkan anak-anak mulai dari pengembangan sumber belajar Kemudian penyusunan peta konsep, kemudian penentuan kegiatan main Hingga praktek pembelajaran itu sendiri berpusat kepada anak Bapak dan ibu guru hebat Dalam pembelajaran intrakulikuler di TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan Kami menggunakan media Lospat Dengan media Lospat ini, akan mampu memberikan anak-anak kesempatan mainnya secara optimal Mereka dapat melakukan kolaborasi dalam memilih kegiatan main Sehingga mereka mampu bekerja sama Mampu berdiskusi dan mencari solusi atas permasalahan yang mereka temukan di dalam diskusi tersebut Ibu guru kami berusaha untuk menjadi fasilitator di dalam intrakulikuler maupun di dalam pembelajaran T5 tersebut Alhamdulillah, pada semester 1 kemarin P5 yang kami laksanakan mengambil tema Aku Sayang Bumi Bertopik Penghijauan Lingkungan Sekolah Di sana kami melibatkan wali murid juga dalam proses P5 tersebut P5 diawali dari kita melakukan observasi di lingkungan sekitar sekolah Yaitu dengan berjalan-jalan melihat, mengamati lorong sayur Kemudian mengajak anak untuk mempersiapkan media tanam dengan melibatkan orang tua menyiapkan di rumah, dibawa ke sekolah Untuk selanjutnya, anak-anak mulai belajar menanam Setelah kita ajak anak-anak melakukan observasi melihat lorong sayur Kita ajak anak-anak untuk melihat video Bagaimana cara menanam sayuran tersebut, bagian-bagian dari tanaman, serta perawatan tanaman itu sendiri Setelah itu, hari berikutnya kita mengajak anak-anak menyiapkan media yang akan digunakan untuk menanam sayur Nah, pada bagian ini kami bekerjasama melibatkan orang tua untuk mempersiapkan bahan-bahan dari bahan bekas, kaleng, kemudian bisa juga botol-botol dibawa ke sekolah Sehingga oleh anak-anak tersebut dilakukan persiapan mereka menghias bahan-bahan tersebut Kemudian dijadikan media untuk menanam tanaman sayur tersebut Setelah itu, anak-anak juga kami ajak untuk merawat Mulai dari menyiram, memupuk sayur, sehingga tanaman itu bertumbuh dengan baik Untuk selanjutnya, tahap 5 selanjutnya, kami juga mengajak anak melibatkan anak-anak langsung dalam memanen tanaman sayur tersebut Alhamdulillah, hasil tanam anak-anak cukup memuaskan Mereka sangat bangga dan bahagia dengan hasil tanaman yang mereka dapatkan Setelah itu, kami lanjutkan dengan melakukan kegiatan market day Anak-anak juga terlibat langsung di dalam packing sayur cariran tersebut Kemudian, kami mengundang para wali santri, wali murid untuk datang ke sekolah ini Melibatkan mereka untuk membeli hasil tanam putra-putri mereka Bapak dan ibu guru yang hebat Demikian tadi praktek baik dari kami, TK Aisyah Nyai Ahmad Dahlan Semoga praktek baik ini akan menginspirasi sekolahan-sekolahan yang lain Selamat dan sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!